Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu dimanapun kita berada hari ini kita akan update ya untuk pergerakan harga di ExaUSD ini drop ya kemarin kita scalping ya menggunakan bullish ini ya tapi kita analisa dia tidak begitu kuat ya sehingga kita ambil area TP yang dekat ya nah ini langsung drop ini sekarang posisi harga kita coba cek dulu ya ke time frame daily lo masih di sini ya ini ada area sedo ya potensi harga nanti akan masuk ke zone ini nah ini nah ini ya ini sebagai penghalang harga untuk melakukan penurunan Oke kita akan pakai struktur H1 nah ini di H1 kita akan lihat ya struktur eksternal H1 nya nah disini sebagai break of structure ini adalah low yang sudah valid nah ini sudah di full body ya dia sudah membentuk struktur yang baru jadi boss terakhir itu berada di zone ini nah saat ini berarti kita tinggal mencari low ini apakah sudah ada low valid atau belum ya disini fullback coba kita cek ya fullback nya terdekatnya itu disini ya nah ini untuk saat ini ya fullback terdekat saat ini berada pada zone area ini nah sekarang teman-teman low ini belum ada yang valid ya ini dia belum valid harusnya dia nge-break disini ini harus nge-break disini nah ini area nya kan belum ada sebagai penghalang harga ya jadi coba kita cek dulu di zone ini sebagai penghalang harga ya untuk nanti harga bisa mengalami kenaikan setidaknya membuat valid low fresh nya itu disini ya ini tidak fresh di H1 nya dia fresh nya malah disini nah ini area fresh nya pada time frame H1 nya ya jadi itu nanti sebagai penghalang harga untuk melakukan penurunan jadi potensinya teman-teman harga ini masih akan turun ya ini belum ada area penghalang di zone ini jadi ini potensi nanti masuk ke zone ini baru dia ada respon berpotensi dia nanti membuat kenaikan untuk mengambil fullback terdekatnya sehingga menjadi valid low di bawah ini ini nanti yang boleh kita pantau teman-teman saat ini valid low belum ada ya nah kita coba lihat jika nanti valid low nya sudah kebentuk kita boleh cek zone-zone ini nantinya untuk melakukan entry ya ini untuk jangka panjang ya potensi harga masih akan turun lalu naik kembali setelah itu di atas ya jadi trading range kita ini juga perlu kita ini ya marking dulu ya trading range kita pada satu kita akan marking ini ya ini sebagai hikenya ini nah ini sebagai hik validnya jadi trading range kita itu dari zone ini sampai ke valid low nya makanya kita masih nunggu valid low disini ini belum kebentuk ya jadi ini trading range nya ini cukup jauh ya ini potensinya nanti sampai ke zone ini nanti kita lihat aja ini ya area low nya jika sudah ada yang valid kita boleh siap-siap di area entry sell ini teman-teman karena harga ini masih akan lanjut turun ini oke ini kita marking aja dulu ya untuk area yang bisa kita pantau ya memang ini untuk jangka panjang tapi gak apa-apa kita marking aja coba kita masuk ke yang 30 ini ini nah ini ya ini kita ketemu satu lagi memang ini tinggi ya tapi gak apa-apa yang penting kita tahu dulu teman-teman untuk marking area area entry kita satu lagi di area paling atas ini ini paling tingginya nah ini ya ini ada beberapa POI nya ya hmm coba kita cek ini ini dia sudah tidak fresh ya untuk zone ini ya oke untuk zone ini ini tidak ada yang bagus ya ini ini sudah pada kena semua ya nah itu teman-teman paling ini aja ya yang terdekat zone ini nih yang bisa kita pantau nantinya untuk saat ini pokoknya untuk area fullback masih berada di zone ini ya yang penting nanti kalau harga masih turun ke zone ini dan ada fullback di bawah ini nah kita pindahkan aja ini untuk fullback ini ke area paling bawah lalu zone ini sebagai zone entry yang bisa kita marking untuk siap-siap sell teman-teman oke paling itu aja ya yang bisa kita lihat ya setelah harga turun ya membentuk struktur yang baru yang penting sudah ada struktur yang baru sudah enak ini teman-teman kita mengenalisa dia sudah di eksternal strukturnya oke teman-teman sekian aja ya untuk analisa kita semoga analisa ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat selamat menikmati